Like the Hellcat Sekarang hidup disini Dan kita menerikan tenda Di sini juga ada fasilitas pilah Yang bisa disewakan Yang apabila teman-teman Tidak ingin merasakan kedinginan Kayak kita Karena memang kondisinya tadi sore habis hujan Dan sekarang dingin banget bro Saya Saru Dan plu juga Saya pakai 3 kaos Satu Dua abu-abu Dan tiga sweater Saya bawa satu sweater lagi Dan itu tadi sore kehujanan Jadi mangkanya dibuka Dan sekarang Biar gak kedinginan Kita Ngame dulu Oke guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 Pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, sekitaran wilayah Gunung Luhur, Citorek, objek wisata yang memang di atas awan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sekarang sunrise sudah mulai terlihat. Terima kasih telah menonton. 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 Oke, itu tanggapan dari salah satu pengunjung yang berasal dari Kabupaten Lebak tersendiri, yaitu dari Cimarga tepatnya. Terima kasih telah menonton. Bagus ya, ya memang ini momennya memilihkan, kalau kata orang Tunda memilihkan bagaimana rejeki kita. Kita sudah menikmati destinasi wisata Gunung Luhur, ingat di Kabupaten Lebak. Ya, jangan kemana-mana. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bupati Lebak. Kebetulan itu juga momen, kita juga tidak sengaja datang ke sini dan ada Bupati dalam momen yang mungkin meninjau langsung. Selanjutnya, tadi ada Wakil Bupati yang kita wawancarai tentang Gerakan Pramuka, selanjutnya ada lagi para pengunjung dari berbagai kota, mulai dari Tanggerang Selatan tadi ada, organisasi Kawari, mulai dari Ojek Online juga ada. Sekarang pukul 8.04 waktu Indonesia Barat, sekitaran Gunung Luhur, kita akan destinasi selanjutnya yang akan kita sambangi adalah destinasi mana kira-kira. Kita tidak usah pusing, tinggal kira-kira menurut kalian destinasi apa yang harus kita publikasikan untuk menarik minat pengunjung di Kabupaten Lebak, Banten ini. Salam dari saya, Jarod Dialopa. Komen di bawah, yang mau dipublikasikan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, and share kepada kawan-kawan yang belum datang ke sini. Apa tadi channelnya? Jarod Dialopa Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share, and share, and share, and share, and share. Kita balik. Perjalanan dari sini ke pusat Kota Rangkas Bitung sepanjang 76 km. Kalau misalkan di Google Maps kurang tepat, teman-teman bisa lihat di pembatas jalan yang ada biasanya di pinggir jalan itu berwarna merah putih, berbentuk segitiga. Itu pembatas jalan pengukur jalan, itu kalau tidak salah dari Jakarta itu 105 km dan kalau dari sini ke Kota Rangkas Bitung itu sekitar 76 km. Salam para wisata, kita akan ke tempat yang lebih indah lagi. Sawarna, curug munding, atau curug sawer. Kemana saja, yang penting di Kabupaten Lebak terlebih dahulu. Dadah... Terima kasih. Kemarin kita sudah check in dan belum bayar Sekarang check out harus bayar ya Bagi anda para pengunjung harap jujur Kalau misalkan udah naik ya harus bayar Kalau gak mau bayar jangan kesini Semua juga harus bayar BAB aja bayar Kang Dua orang ya Atau tinggal gratis Kita harus mengikuti natural Oke bener Berapa? Dua orang jadi 10 ribu per orangnya itu 5 ribu Per orang 5 ribu Jadi murah bro Buat teman-teman yang mau kesini Gak usah bingung kehabisan duit Gak usah khawatir Cuma 10 ribu Dua orang dapat 24 jam disini Kita dari kemarin disini ya Kalau menginep bebas Disini ada pila Penyewakan tenda juga kan ya Penyewakan tenda Motor insya Allah aman Berapa parkir? Parkir itu cuma 2 ribu Parkir 2 ribu Jadi 7 ribu Bisa ke dia serangan Asal buka bensin Mbak ya Mau kebogok lah Muntah buka kebogok Kang Atur mohon ya Siap Hati-hati ya Ini para turing yang memberikan kenang-kenangan kepada gunung luhur bahwa mereka pernah singgah disini Kebetulan kita gak bawa stiker Kita memang baru dua orang Nanti kita akan kirim satu pasukan kesini dan tempel sebanyak mungkin Cap jempol Cap jempol Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton